Magelang merupakan kota di Jawa Tengah yang terkenal dengan destinasi wisata Candi Borobudur. Namun, apakah kamu tahu jika masih ada banyak tempat wisata di Magelang lainnya yang bisa kamu kunjungi? Ya, ada wisata alam, sejarah, dan budaya yang menawarkan pengalaman berkesan untuk kamu yang ingin liburan ke sini. Untuk itu, kami merangkut 10 destinasi tinggal yang wajib kamu kunjungi untuk merasakan pesan Magelang yang sesungguhnya. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 10 Tempat Wisata Andalan Untuk Bersenang-senang di Magelang. 1. Candi Borobudur Siapa yang tak kenal dengan Candi Borobudur? Berbentuk pun dan berundang, berukuran 123 x 123 meter dan tinggi 42 meter, Borobudur dinobatkan sebagai Candi Buddha terbesar di dunia. Terdapat banyak peninggalan bersejarah yang harus kamu lihat, Seperti Arka, Stupa, dan Rilem. Untuk memasuki kompleks Candi Borobudur, Kamu harus menempuh satu jam perjalanan dari Yogyakarta melalui Muntilan. Candi yang masuk dan tersebut warisan dunia ini buka setiap hari mulai dari jam 9 sampai jam 5. Kamu akan dikenakan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang dewasa dan Rp12.500 per anak-anak. Saat di sini, jangan lewatkan kesempatan memegang Arka Kuntobimo. Konon, masyarakat setempat percaya, Siapa saja yang bisa menyentuh bagian tubuh Arka dengan cara memasukkan tangannya ke lubang Stupa, Maka dia akan mendapat keberuntungan. 2. Candi Mendut Hanya berjarak 3 km di sebelah timur Borobudur, Terdapat sebuah peninggalan bersejarah lainnya bernama Candi Mendut. Candi ini terdiri atas dua tingkatan. Bagian tubuh yang berbentuk bangunan singi bersegi 4, Dengan hiasan stupa kecil di bagian atapnya, Dan bagian kaki Candi dengan singi hampir 4 meter dari tanah, Sehingga tampak sangat megah. Dari arah yuknya ke Borobudur, Kamu akan terlebih dahulu menemukan Candi Mendut. Jadi ada baiknya, Jika kamu tinggal di Candi ini, Sebelum mengunjungi Candi Borobudur, Agar lebih menghemat waktu. Untuk masuk ke Mendut, Kamu hanya perlu membayar restri bukti sebesar 3.500 per orang. Biaya ini sudah termasuk tiket kunjungan ke Candi Pawon. Candi ini buka setiap hari, Mulai dari jam 6 pagi hingga jam 5 sore. 3. Candi Pawon Di antara Candi Mendut dan Borobudur, Berkiri sebuah Candi bernama Pawon. Di Candi ini, Kamu akan melihat banyak relief, Dengan berbagai bentuk makhluk kayangan, Dan bodi cua, Yaitu calon muda, Pada bagian dininya, Serta detail arsitektur yang mengalumkan. Menurut para ahli, Candi ini merupakan persemayaman Abu Raja Indra, Yaitu sang penggagam Candi Mendut, Dari dinasti Cailendra. Candi ini, Buka setiap hari, Mulai dari jam 6 pagi, Hingga jam 5 sore. Jika ingin berkunjung, Kamu hanya perlu membayar tiket langsung, Sebesar 3.300 per orang, Dan parkir motor 2.000 rupiah, Atau mobil sebesar 3.000 rupiah. Jika kamu berencana menghidap di sekitar Candi Borobudur, Mendut, Dan Candi Pawon, Cobalah pengalaman mengitari ketiga Candi tersebut, Dengan menyewa sepeda. 4. Gunung Merapi dan Merbabu Gelatangnya yang berada di tengah Pulau Jawa, Membuat Magelang memiliki kondisi geografis yang cukup tinggi, Dan dikelilingi penggulungan. Dua yang paling terkenal adalah, Gunung Merbabu dan Merapi. Sepasang gunung kemar ini, Menyuguhkan pemanahan alamnya luar biasa, Sehingga menjadi ikon wisata Magelang. Kamu bisa mengunjungi merbabu, Maupun Merapi, Melalui beberapa pintu masuk. Pilihannya adalah, Jalan Cuntel, Wekas, Dan Suwenting. Ketiganya berada di Magelang, Atau melalui jalan favorit para pendaki, Yaitu dari Beskanselo di Boyolali. Meski terasa melelahkan, Rasa latihan yang terbayar, Begitu menyaksikan langsung panorama spektakuler, Dari atas gunung. 5. Gunung Andong Berminat naik gunung, Tapi belum punya banyak pengalaman, Danang, Magelang memiliki, Salah satu tempat wisata alam, Yang cocok bagi pendaki pemula, Yakni Gunung Andong. Gunung yang memiliki ketinggian, 1726 meter, Di atas permukaan laut ini, Menawarkan pengalaman mendaki, Yang tak kalah merasukkan, Dengan merbabu maupun merapi. Kamu membutuhkan waktu, Sekitar 2 jam, Untuk mencapai puncak, Dengan melalui jalan penjadian yang cukup sulit. Tidak hanya cukup sekedar trekking, Kamu pun juga bisa berkemah, Dan bermalam, Di puncak gunung Andong, Bersama pendaki lainnya. Aktivitas lain yang bisa kamu lakukan disini adalah, Menyaksikan matahari terbit, Yang sangat cantik. Selain mempelajari sejarah, Dengan mengunjungi candi di Magelang, Ada aktivitas menarik, Yang patut kamu coba, Yaitu, Menikmati matahari terbit, Di katapas, Sawangan, Di ketinggian 1200 meter, Di atas permukaan laut. Kamu bisa menyaksikan, Dengan jelas panorama matahari terbit, Dari balik gunung. Setelah melihat sunrise, Kamu bisa berkunjung, Ke musium vulkanologi, Yang masih berada di kawasan, Di musium ini, Kamu bisa mengenal lebih jauh, Tentang gunung merapi, Dan setiap aktivitas vulkan, Yang telah terjadi. Selain itu, Kamu pun dapat mengalami, Salah satu gunung merapi aktif, Di pulau Jawa ini, Mengalami tropong, Yang bisa disewa, Di ketu pandang. 7. Untuk setumbuh, Sejak muncul, Sebagai salah satu lokasi, Adegan film, Ada apa dengan cinta, Atau AADC2, Untuk setumbuh, Semakin dikenal, Oleh masyarakat luas. Terutama wisatawan, Yang hobi menikmati sunrise, Dari ketinggian. Setelah membayar, Tiket sebesar 15 ribu per orang, Kamu harus berjalan kaki, Terlebih dahulu, Selama 20 menit, Untuk menuju puncaknya. Begitu mencapai puncak bukit, Kamu akan menyaksikan, Keindahan matahari terbit, Disertai selulit, Cendi Borobudur, Yang megah dari kejauhan. Jika ingin berkunjung, Kamu harus menemukan, Perjalanan, Sekitar 1 jam, Dari pusat kota, Ke jalan Borobudur, Ngadi Harju. 8. Untuk Sukmojoyo. Bagi kamu, Yang suka berfoto, Dengan latar belakang alam, Berupa pegunungan, Atau tepi jurang, Ada satu tempat spesial, Yang cocok untuk kamu datangi. Berlokasi di larang, Perbukitan Manore, Untuk Sukmojoyo, Menawarkan wisatawan, Panorama alam magelang, Yang menakjubkan. Dari puncak bukit, Di sebelah barat daya, Cendi Borobudur ini, Kamu bisa menyaksikan, Matahari terbit, Dan berbenam, Yang sangat indah. Jika ingin berkunjung, Kamu hanya pernah, Membayar tiket masuk, Sebesar 5 ribu, Per orang. Jangan khawatir, Bila membawa, Kendaraan ke sini, Karena tersedia banyak, Lokasi parkir yang luas. 9. Untuk Mongkrong Bergeser sedikit, Dari puntuk Sukmojoyo, Terdapat satu bukit lagi, Untuk kamu, Yang mengincar, Momen berfoto, Dari atas kebijian, Yaitu puntuk Mongkrong. Untuk menuju ke lokasi ini, Kamu harus melewati jalanan, Yang cukup curang, Dengan kondisi berupa tanah. Jalanan ini, Hanya bisa dilalui, Kendaraan Roda 2. Begitu tiba di puncak, Kamu akan menemukan, Jembatan bambu, Berbentuk V, Yang berdiri di tepi yang curang, Dan menghadap langsung, Kemerapi dan merbau. Jika cuaca mendukung, Kamu pun bisa berfoto, Dengan latar belakang, Dua gunung kembar, Dan kumpulan awan, Tepat di bawahmu. 10. Mutang Pinus, Keragilan Setelah kuat, Mendapatkan foto bagus, Di puntuk Setupu, Sukmojoyo, Dan puntuk Mongkrong, Kurang lengkap rasanya, Kalau kamu tidak mengunjungi, Hutan Pinus, Di desa Keragilan. Hutan yang awalnya, Tidak banyak dikenal wisatawan ini, Berubah menjadi, Tempat wisata populer, Yang diberi nama, Tampselfie Pinusan Keragilan. Tak sekedar berfoto, Di hutan Pinus Keragilan pun, Kamu bisa bermain, Flying Pop, Dan ayunan, Serta naik ke rumah pahor, Sampai menikmati udara sejuk, Di kaki gunung, Mermabu. Tempat wisata di Magalang ini, Buka setiap hari, Mulai dari jam 7 pagi, Hingga jam 5 sore. Jika anda ke sini, Kamu hanya perlu, Membayar biaya parkir, Sebesar, 3.000 per motor, Dan 10.000 per mobil. Nah, Itu tadi, Tempat wisata andalan, Untuk bersenang-senang di Magalang. Kamu tertarik, Memunjungi wisata andalan, Yang mana nih? Ketikkan di kolom komentar ya, Dan jangan lupa, Like, Like,